Intro Ya kalau begitu malam eh sore hari ini kita langsung saja akan mengundang bintang tamu kita Ini adalah dia Dina Lorenza Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Sebelum kita ngobrol Dina kita mau bacain info kuis dulu nih ya Saatnya kita info Udah hop hop Mbak Dina mohon maaf ya Iya saya minta maaf nih baru nyampe udah datangin begini Mudah-mudahan Mudah-mudahan gak shock ya Assalamualaikum Bang Andre Waalaikumsalam Waalaikumsalam Makin hari dan-dan-dan makin improvisasi ya luar biasa juga Biar gak diudahin Iya iya bagus-bagus Silahkan 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 Biasa tebakan Oh kasih tebakan dulu Bang Andre Bang Andre Sebentar mohon maaf Anda pernah kerja di stasiun TV gak sebelumnya Mirip kali mirip ke luar Mirip kali ya Temen saya temen-temen Manggur saya Silahkan silahkan Namanya namanya Siapa ya Yang suka tumbuhan ya Sebentar Salah Nggak belum jawab Nia Ramadhan Belum Yang suka tumbuhan ya Nia Ramadhani Salah Siapa ya Nyerah Tahu saya Pucok bablas Lucu tapi salah Salah ya Apa ya Apa ya Nyerah Jawabannya Joshua Suherbal Joshua Suherbal Suherman jadi Suherbal Baiklah kalau begitu Terima kasih ya Buat duo kupro itu ya Ini Ramadhan Bakal bagi-bagi THR Kepenonton di rumah Caranya Anda tinggal mengumugi Nomor yang ada di bawah ini Iya Dan kalau Anda mendengar Bunyi seperti ini Itu Iya itu tandanya Kita masuk di Kuis ini THR Spesial Anda bisa mendapatkan Hadiah jutaan rupiah Dan yang paling spesial Berkesempatan Untuk mendapatkan Grand Prize Satu unit motor Di akhir Ramadhan Ya Itu dia Dan juga tweet Permintaan maaf kalian Untuk orang Sekreatif mungkin Dan mention Ke twitter At ini underscore talkshow Dengan hashtag Ini Ramadhan hari ke-12 Tweet yang paling kreatif Akan mendapatkan Hadiah pulsa 250 ribu rupiah Iya Silahkan Dina Sudah ada Dina Lorenza Di sini Dina apa kabar Sehat ya Alhamdulillah Ini katanya sedang berbisnis Kaftan ya Dina Sebenarnya sudah lama Tapi di bulan Ramadhan Kayak gini Biasanya lebih Insya Allah Permintaan lebih banyak Mudah-mudahan Karena kan sekarang Apalagi lagi Masa kayak begini Jadi Dina ini ajalah Jalanin aja Ikhtiar terus Tapi kan memang sekarang Orang belanja dengan online Berarti tempatnya Dina juga gitu ya Melayani online juga ya Kita lewat online Tapi kan biasanya Orang lebih seneng langsung ya Bisa lihat langsung ya Langsung bisa pegang bahannya Apa segala macam Tapi sekarang kalau online Berarti kita harus lebih detail Betul Betul Oh dari segi ukuran Bener-bener L ya L gitu ya Saya pernah pesen L Yang dateng Apa? M M Gitu Aduh kacau tuh yang bikin Jadi nambah sendiri dong Nambah sendiri Jadi mau jadiin ke L Akhirnya sih upgrade sendiri Nah Dina ini desainnya Bikin sendiri atau pakai desainer? Desain ada Dina sendiri Kadang kolaborasi Dengan desainer-desainer lain juga ya Iya Nah Kalau mau order bisa dong Nama tempatnya apa Dina? Aku Dilo Dilo? Iya Oh iya Dilo by Dina Lorenza Dilo Disingkatnya Dilo Bener Karena Dina Lorenza Dilo Kayak Andre Taulani Atau Iya betul Lebih satu Sepi Iya iya sepi orang Maksudnya kantin saya mas Oh iya Bisa gak kalau dateng masuk tuh Mas Andre Badina Sapa dulu gitu Jangan tiba-tiba duduk Sepi Kita kan ada orang disini gitu loh Disapa dulu dong Tadi kan di dalam muda Ceritanya Oh iya mas Andre Neng Dina Neng Dina Sepi Tetep Sepinya tetep Oh coba ngeluh terus dong Ya gimana gak ngeluh Mas Kalau aku gak ngeluh terus gimana Coba Tetep semangat Walaupun sepi kan yang penting gak rame Iya kan Yang penting gitu Kemarin sih rame banget mas Rame-rame orang gak beli Cuma ngapain aja dia disitu Nonton doang Nonton doang gitu Saya masak ditonton Saya jualan sendiri Sambil ngantuk-ngantuk ditonton gitu Mbak bukan cuman Mbak Nunung yang mengalami Seperti ini Semua juga mengalami Iya saya ngerti mas Saya sadar Makanya saya kan cuman bilangnya sepi Cuma sama Sandi Karena sama orang lain kan Saya gak pernah cerita gitu Karena saya ngerti gitu Memang Ini keadaannya lagi begini gitu loh mas Emang bisnisnya apa sih Mbak? Kantin 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 Coba pindah ke yang lain Misalnya nyoba Fashion gitu Fashion Misalnya gitu Sampai kesini loh Misalnya Tadi Sahur Itu sahur apa sih mas? Kenapa Sampai kesini Tanya dulu sahurnya Baunya apa? Baunya apa tadi? Baunya opor Nggak Mbak In tadi nyampe sana baunya apa? Opor 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 yang udah lima hari Saya malah Bukan gak makan opor tadi pagi Opor makan toge kok Ini opor yang lima hari yang lalu Coba beralih ke fashion Nah aku datang kesini itu Tujuanku juga gitu Mumpung ada Ningdina Aku kan denger Ningdina ini kan sekarang juga Bisnis face Baju-baju fashion Baju-baju Hijabnya Gitu Nah aku tuh disamping Baju hijab juga Kepengen baju-baju yang Yang biasa gitu mas Yang kesua Kesua Buat jalan ya Kepengen mas Cuman ya Satu modal Ada Ya udah Kalau ada modal ya udah jalan dong Tapi aku kan nggak bisa Bikin apa itu Gambar Polanya kan nggak bisa Mas kan harus pinter gambar Bikin pola ya Kita cari orang bisa Oh cari untuk yang bikin Kita nggak usah Nggak usah ribet bikinnya Jadi modal aja ya Iya Tuh banyak caranya Orang yang bikin Kerjasama-sama Orang itu yang aku Kan nggak kenal gitu loh mas Aku kan Dina punya kenalan nggak Orang-orang yang bisa bikin pola gitu Ada Ada kan banyak Kalau nggak gini Ini kebetulan Ada Apa Pakar fashion yang nganggur Udah 30 tahun Jadi ini Berapa? 30 tahun Itu mah nggak 30 tahun Umurnya berapa aja Orangnya Umurnya 40 Itu mah nggak anggur Berarti dari 10 tahun Tapi memang dia Udah kehilangan kerjaan Udah lama banget Dan dia nih Ahli banget soal passion Menurut saya Ahli kok sampai kehilangan kerjaan 30 tahun itu loh Ya kita nggak tahu Namanya nasib orang Ya kan Mungkin aja dia bisa Membantu Mbak Iin Mengeluarkan polisi ya Aku minta Tolong deh Ya sebentar Siapa tau Tapi mungkin sebelum saya telepon Ini orangnya kan agak jauh Dia Jadi mungkin Agak lama Butuh waktu lagi Mungkin ngobrol dulu aja Dengan Mbak Dina Oh iya Udah berapa tahun sih? Neng Dina? Aku udah 5 tahun Udah 5 tahun ya? Terus saat Sekarang lagi ada Corona kayak gini Gimana? Tetap masih jalan? Masih Lewat online ya? Lewat online ya? Lewat online Oke 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 Udah 5 tahun ternyata Oh iya berarti udah Udah lama banget dong Udah punya pelanggan tetap pastinya Aku juga kepengen banget mas Terjerumus di dudak di Bukan terjerumus Terjun Terjerumus Beda lagi artinya itu Terjerumus di bidang fashion Sebentar saya telepon dulu ya Ini pakar ini selain dia pakar fashion Dia juga banyak koleksi buah pakar Maksudnya pakar-pakar buah gitu dia tuh Banyak buah-buahan dia koleksi Halo Assalamualaikum Eh dimana Ye Iya Aduh kita udah nungguin dari tadi Ini ada Dina segala disini Dia disini ya Oke Ini dimana Halo Halo Hai Ya Maaf ya berisik ya Pakainya kaku banget mukanya Mas Bisa matiin gak burungnya Aku bisa onin tapi gak bisa opin Mau dimatiin burungnya Iya Burung yang ini Burung yang ini Burung aku di rumah Astaga Itu gimana Aku tuh Ini ada on offnya Mana sih Oh ini Satu-satu dimatiinnya Aku pas lagi dandan Aku cuma bisa ngelus dada sih mas Iya Oh ada empat ke Iya Ada empat ekor ya Iya Gitu Berat ya Kenapa sih mas Emang mas Hobi burung Hah Enggak ini Salah satu passion aja Mau passion Iya Iya Silahkan duduk mas Iya Mari Masya Allah Mbak gak tau ya Ini bandonya Kena kuping Lihat Sakit Mas kalau burungnya disitu Kalau dia buang air Atau gimana Enggak dong mas Ini kan pura-pura Masa burung beneran Kalau burung beneran Burungnya iseng Ntar belakangnya kesini Kesini Nampinya Gitu Aku ketebelan gak sih Gak Gak ya Agak tebel banget Beneran Aku kan mau masuk TV gitu Makanya aku agak Degedakin Karena pecinta burung Apa kabar Shay Baik Kok tau kalau nama saya Saiton 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 Aku udah seneng loh Mas katanya bener 30 tahun udah Gak pernah lagi Bikin passion ya Iya Kebangan pekerjaan Ini gara-gara Corona aja sih Aku agak Kurang Pelanggannya Pelanggannya agak kurang Karena takut Kalau aku kan gak on air Eh gak online Oh Kamu offline Bau kabel Oh gitu Mungkin bisa berbagi Mas Ini temen saya mau bisnis fashion Aku mau bisnis fashion Ini bisa dibuka dulu gak Boleh Boleh Buka aja mas Jepitnya kena kulit mas Iya Makanya Berat banget Untuk burung pria atas itu Ya ampun Namanya juga Passion ya Kalau passion juga kan harus Aku bantu mas Boleh boleh mas Udah udah mas Udah Ya udah Wow Sebetulnya bukan Bukan buat sehari-hari Ini tuh Sebetulnya untuk Kontes Oh Oh iya Fashion show Macem-macem hewan sih Mbak Diana Ada Bagong Tergantung pesanan Kan beragam Indonesia tuh kan beragam Iya Ada Mau Macan Uler Macem-macem Aku yang sulit itu ada pesanan Mintain Semut Susah Susah Jadi persiapan Menuju ke Beduk Oh Jadi fashion menjelang buka Iya menjelang buka Jadi dia jalan Jalan-jalan Jalan-jalan Sambil ngabuburit Begitu pas azan? Pas azan Langsung makan bisa di jalan Jadi ini salah satu godaan Untuk kita Apakah kita kuat Atau tidak Menguji diri kita sendiri Menguji Jalan ke Bogor Baru sampai tajur Udah beduk Alhamdulillah Lahir balik lagi Tapi aku lupa Minum Karena haus Iya Kok sampai ke goda Itu dia Sama ini mah gak ke goda Minum Air lah Ini APD ya mas? APD Ini untuk Mencegah virus juga Yang masuk Terus ini untuk Peralatan Kalau ibu-ibu Ini boneka-boneka Dan yang lain-lain Sekalian dagang ya? Iya Nih mbak Dilihat mbak Oke Kenapa mbak? Dilihat mbak Ini ngomong orang Memen di sana Mbak dilihat mbak Iya Nah itu Waduh Ini apa lagi nih mas? Ini aku Kreatif banget Maka-nya susah loh ini Iya Maka-nya susah Ini dari Sumedang Kita ngambil Ngambil Apa ini Keranjang Tahu Mereka mbak bisa jualan dong Apanya Maka ini Enggak Ini bekas Yang udah dibuang-buang Yang orang-orang yang membuang Sampah sembarangan Aku ambil Aku komitif Di daur ulang Aku bikin Agar mesin kok Ini 14 Jumputin Sampah ini mana sih Yang penting 30 tahun Nyanggur dia Kan yang penting Kreasinya dong Iya kreatif kok dia Tapi gak ngambilin Tempat sampah gitu dong Kumisnya Aduh imut banget Imut banget Iya Kumis aku sebetulnya Yang atas doang Lain itu bisa melihat Cuman kan ada dua Mungkin nikah Beranak Ada lah mas Banyak mas Pokoknya lah Gitu mas Mas ini Fashion anda kok Gak karuan-karuan gini ya Karena mungkin Lebih pengen beda Daripada yang lain Sama mbak Dina beda Pengen beda aja Kalau beda Tapi membuat sesuatu Orang tertarik Gak apa-apa Ini beda Tapi orang kesel Kan belum tentu Yang lain Mas yang kesel Sendiri Kan belum tentu Yang lain kesel Aku aja kesel Yang mending kan berusaha Yang mending kan berusaha Yang mending kan berusaha Mas kok rambut itu dihijau-hijauin segala Gak apa Rambut dihijau-hijauin Ya fashion mas Diwarna Disemprot Aku juga kan Biar apa Ya biar berwarna Terus kalau berwarna Kenapa Lu gak apa-apa Kenapa sih mas Orang kan punya Aku mau diwarnai Mau gak kok Yang ditanya itu Kenapa fashion Ngapain sama rambut-rambutnya Ditanya Ya kan saya nanya Biar go green aja mas Go green Iya Go itu pergi Green Itu hijau Go green Jadi pergi hijau Makanya gue pake hijau Gitu Itu alis kenapa begitu? Gak ngani Passion mas Saya udah berapa kali Yang ngomong passion mas ya Fashionnya dimana Kayak gitu Ini Karena Kan disesuaikan Ini kan burung ya mas ya Iya Burung Terus aku kasih bulu-bulu gitu Biar matching aja Tapi bagus Aku juga ngaca Pas bito ngaca Kok kurang menarik Ya Begitu Kamu bawa apa aja Ya tapi yang namanya usaha Iya gak apa-apa Kamu bawa apa aja tuh Ini bawa ini mas Kamu modus ya ke sini ya Enggak dong mas Enggak dong Kamu ini cuma tulis siapa Aku Saya pol seksi nih mas Coba saya cek dulu Banyak kan orang-orang kayak begini nih Dateng-dateng begini nawarin Tuh Ini Lihat Ini lihat Bawa-bawa begini Maksudnya apa ini Ya ini kan daripada dibuang kan Mendingan saya bawa Anda kan fashion Bawa-bawa senjata tajam begini Nemu disitu Itu gunting buat ini kali Buat motong apa namanya Prama Rumput Lihat Apa ini Apa Apa ini Apa ya Coba Tolong kasih tau Apa ini Oh Ini untuk ngukur mas Kalau orang yang Mau ngukur baju Ngukur baju Nih mas Tuh Tuh Kok yang ini yang kena ya Oh Jangka Jangka Set Bikin bulet atau apa Gak kena juga loh Gak kena juga Gak kena juga Iya mungkin lagi apes aku ya hari ini Aku temennya si kuproy Oh Pangkesan Yang kuning dua itu Iya yang tebak-tebakannya itu gak lucu Itu kan tebakan dari aku Berarti kamu ini sebenarnya agen penyalur si kuproy ya Enggak Kamu kan maminya Temen aku aja Dia tuh temen aku Jangan bohong kamu maminya kan Enggak Enggak Bong Enggak Enggak Kamu disini disini Enggak Apa ini Enggak Temen saya mau ngukur kamu malah begini-begini Apa ini Kan Kan saya diundang bu amat dia bu Kok dia nyaya gini Apa ini Kemang temen saya sakit Buat apa begini-begini Aku temennya mau buat ngukur Kalau dia mau bikin apa Baju gitu Ditensi dulu mas Karena kayaknya kan Urusan apa Mau pakai baju Ditensi dulu Ya kan maksudnya Kayanya biar Apa Yang mau gak kena virus corona Gitu Pakai Kamu nih Basic kamu apa sebetulnya Pelari mas Pelari kenapa jadi kesini Ya karena kan udah gak ada kontes lari lagi mas Sekarang udah gak boleh Sekarang udah diem di rumah Makanya aku bikin busana 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 Terus dibikin busana kayak gini apa laku Enggak Ya namanya juga usaha lah mbak Mbak Dina tertarik gak Menurut saya gak usah lah Gimana Mbak Nung Aku sih gak tertarik ya Kalau kayak gini Gimana Kamu kemari kalau dia gak tertarik Kan diundang mas Harusnya kalau saya undang Kamu dateng kesini buat Pak ini tertarik dong Kamu kalau dia gak tertarik Ya kan gak tau Namanya juga usaha mas Gak bisa Kamu dandang begini terus Kita semua takut bagaimana Coba Coba kamu mikir dong Kita kan takut begini Iya saya juga mikir gitu sih mas Namanya juga usaha mas Usaha Lalu Tadi jawabannya usah Usahamu tuh gak benar Gitu loh Aku blank Terakhir catwalk sama siapa Saya mau tau pengalaman kamu Terakhir sama siapa ya Yang itu vokalisnya White Lion Siapa? Mike Tram Mike Tram Ngapain? Dia kan vokalis band Kamu ajak-ajak catwalk Iya Kamu catwalk dimana? Di Di kebun loh Itu bukan catwalk Di kebun kok catwalk Ya aku di kebun aja gitu Cuma gak kayak catwalk gitu Biar diliatin Ini pasti Coba saya mau liat catwalknya gimana Coba saya begini-begini juga Coba saya liat Coba saya liat Coba saya liat Coba lebih semang Lebih semang Lebih semang Lebih semang Itu Ya gimana? Balihin? Ya Kadang udah gak tertarik kok Kadang udah gak mau dan sanit Mau saya borgol Mau saya borgol kamu Mau saya borgol? Ngapain? Ini bukan apa Mau di borgol Jangan lah Kasian tuh dia mau nangi Karena disini gak ada yang niat disuruh pulang aja, dikasih uang kayak gimana. Saya udah bangga-banggain kamu loh tadi ke mereka. Kamu ini punya pakar kamu gitu. Sampai sini begini. Ya maaf. Gak ada perlawanan. Eh! Sanitizer? Ya? Jalan kayak gitu? Ya mas. Nih. Pocer Puskesmas. Kenapa disuruh ke Puskesmas? Ya mungkin ada apa gitu ya. Nyari apa? Pulang. Nah hati-hati ya. Kan kali jangan gitu. Nanti kita lanjut lagi. Di rumah aja.